Melihat potensi pertanian di wilayah Hulu Mahakam yang memadai, serta memiliki lahan luas dan tanah yang subur, membuat wilayah tersebut menjadi andalan di Kalimantan Timur. Tidak hanya itu juga, yang menjadi keunikan adalah tiap tahunnya. Di lahan pertanian ini mendapatkan limpahan air sungai Mahakam, yang selalu membawa unsur hara, sehingga bercocok tanam pun tanpa menggunakan pupuk, bisa menghasilkan hasil yang besar. Kalau kita lihat ini, kita tanyakan dengan kelompok taninya juga, di sini bahkan ada yang tidak dipupuk pun sudah bisa menghasilkan. Nah ini sangat-sangat luar biasa sekali. Meski dalam bercocok tanam dengan melimpah, namun harus ada pasar yang bisa menampung dari hasil tersebut, sehingga para pertani di Hulu Mahakam tidak merasa kesulitan dalam memasarkan. Dalam hal ini, adanya keterlibatan instansi terkait yakni pihak swasta, dapat terus mendukung dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pertanian di wilayah Hulu Mahakam. Kami juga berharap ke depan mereka ini tentunya selain didorong oleh pemerintah daerah, maupun tidak swasta, bisa mengembangkan potensi yang saya katakan di awal tadi, ke lahan-lahan yang memang sangat potensi untuk ditanami padi. Dengan memiliki lahan yang luas, serta tanah yang subur, para petani juga akan terus melakukan terobosan dan inovasi di bidang pertanian, tanaman, dan horticultura. Dari Kutai Kata Negara, Faru Zabadi, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.